Top 6 DA Asia 6, akankah dikontrak oleh Indosiar? Selamat datang di diari DA Asia 6. DA Asia 6 sudah selesai dan selamat untuk para juara. Apakah top 6 DA Asia 6 akan dikontrak Indosiar? Untuk sementara dari top 6, hanya 3 yang sudah dikontrak Indosiar karena mereka sebelum DA Asia 6, mereka sudah jadi anak Indosiar yaitu mereka yang pertama Meli Li dari Indonesia kemudian Iqbal dari Indonesia dan Hari Putra, mereka dikontrak oleh Stream Entertainment dan bagaimana dengan Lopli, Kirking, dan Iza Tramli? Apakah mereka akan dikontrak oleh Indosiar juga? Kalau Mimin sih berharap, ya tapi itu kembali ke kebijakan dari Indosiar dan Stream Entertainment Intinya dari Mimin, semoga mereka sukses dan banyak jobnya Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah menonton video ini Salam sukses, salam sehat selalu Wassalamualaikum